Intro Ada orang penting dan kaburkan TKP kasus Subang. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Sebenarnya menurut aturan hukum dengan dua alat bukti kuat sudah bisa menentukan tersangkanya. Dua alat bukti itu misal bisa dari keterangan saksi, keterangan ahli, atau surat. Pelaku kasus pembu dan anak di Subang sudah mempersiapkan sebaik mungkin untuk menjalankan tujuannya, sehingga tidak banyak jejak atau bukti yang diperoleh dari olah TKP yang dilakukan tanggal 18 Agustus tahun 2021. Dilihat dari jejak pemberitaan di media bahwa tim penyidik selesai melakukan olah TKP pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 malam. Namun jika olah TKP dilanjutkan di hari-hari kemudian akan menemukan banyak kesulitan karena meskipun masih dipasang garis polisi, ternyata banyak orang di luar tim penyidik yang bisa masuk ke TKP. Seperti juga dalam kasus Danu masuk ke TKP kemudian menguras bak mandi karena disuruh Bansos, namun juga sampai sekarang tidak terdengar adanya klarifikasi pihak polisi kepada sosok Bampol. Apakah Bampol dan Danu masuk ke TKP karena memang mereka tidak paham soal aturan sehingga bisa masuk TKP yang dalam hal ini masuk dalam kategori keteledoran. Namun, tidak menutup kemungkinan ada orang yang sengaja mengundang orang lain dan membiarkan orang banyak masuk TKP untuk mengaburkan penyelidikan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Ketika pengungkapan berlarut-larut, saat ini terjadi ketidakseimbangan informasi yang diperoleh publik terkait kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Sementara tim penyidik makin, menjauh dan menutup informasi kepada media, sementara di lain pihak sejumlah saksi bicara kemana-mana di media. Kondisi ini juga dikhawatirkan akan menurunkan kepercayaan publik kepada integritas polisi. Apakah ini juga bagian dari adanya keterlibatan orang penting sehingga mencoba melakukan apapun untuk mengamankannya, termasuk mengaburkan TKP tadi.